Shalom Jumat Tuhan, senang sekali masih bisa menyapa Anda semua meskipun secara online. Saya berdoa agar kiranya kita semua akan tetap setia untuk terus membangun persekutuan dengan Tuhan. Bagi bapak ibu saudara yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami, kami ucapkan welcome home. Agar kita dapat selalu terhubung, Anda dapat mengikuti atau subscribe akun Youtube GMS Jawa Tengah Diy dan juga memfollow IG kami GMS Mara. Jika bapak ibu saudara memiliki pergumulan dan perlu dukungan doa atau jika Anda belum memiliki komunitas rohani, silakan menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 08 222 30390. Memberikan persembahan adalah bagian dari ibadah kita. Bagi Anda yang akan memberikan perpuluhan atau persembahan ucapan syukur, dapat melakukannya melalui transfer bank ke nomor seperti yang tertera di layar atau dapat juga memberikannya dengan cara scan QR Code melalui aplikasi dompet digital yang Anda miliki. Dan sebelum memulai ibadah pada hari ini, mari kita satukan hati di dalam berdoa. Tuhan Yesus kami bersyukur karena keadaan kami senantiasa aman di dalam pemeliharaanmu yang penuh dengan damai sejahtera. Kami tahu Tuhan masa-masa ini bukan masa-masa yang mudah, tetapi kami mau untuk tetap terkoneksi dengan hadiratmu di setiap waktu. Dan sebentar kami akan mengikuti ibadah pada hari ini, biar kiranya Tuhan yang memberkati, biar Engkau yang melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji? Allah mengatasi hidupnya. The year of praise, tahun pujian menjadi sebuah petuah langan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan-kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, Semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the year of praise and provision. Mari kita mengizinkan Tuhan meracut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Hati kami memuji Tuhan, kami mempersyukur setelah kau besar dalam kehidupan kami. Amin. Kami mau memuji Tuhan, Yesus. Haleluya. Amin. Mari antarkan. Tuhan merah. Ia memuji pas semesta, memberi kehidupan layak dikikiknya. Tuhan hanya tak terpoyakan, ia tak tersendirikan, hanya dia yang sempurna. Masyurlah, masyur setelah perkuatannya. Jika dia, jika dia, jika dia di situ, siapa lawanku. Tidak pernah kurangku, serahkan hidupku kepadanya. Raja semesta. Walau padai menghadang, bukan terbang tinggi bersamanya. Raja semesta. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Amin. Dia, cipta semesta, memberi kehidupan layak dikikikan. Tatanya tak tergoyakkan Dia tak tersandingkan Hanya dia yang sempurna Masjidlah Kepuatannya Jika dia di sisi ku Siapa bawahku Haleluya Darah pernah ku rabu Serahkan hidupku kepadanya Raja semesta Walau padai berhadap Bukan kebang tinggi bersamanya Raja semesta Oh 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 Jika dia di sisiku, siapa lawanku amin Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya Raja Semesan Walau badai menghadap, ku kan terbang tinggi bersama dia Raja Semesan Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya Raja Semesan Walau badai menghadap, ku kan terbang tinggi bersama dia Raja Semesan Raja Semesan Walau badai menghadap, ku kan terbang tinggi bersama dia Raja Semesan Walau badai menghadap, ku kan terbang tinggi bersama dia Raja Semesan Amin Tuhan yang maha tinggi Ya Tuhan, Tuhan kami betapa mulianya Namamu Tuhan kami Dimuliakan Dimuliakan Pada Tuhan Tuhan kami Atas seluruh bumi Ya Tuhan Ya Tuhan Tuhan kami Betapa mulianya Oh Oh Hati Tuhan kami Ya 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 Tuhan kami 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 Kau pilih kami, kau pilih dan kasihiku, memangkut maiku, sebab itu ku puji kau selamanya. Tuhan mulialah, namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga, mengatasi bintang, betapa mulia namamu Tuhan. Betapa mulialah, betapa mulia namamu, betapa mulia namamu Tuhan. Haleluya, bersuara, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari, dimana saja Anda berada. Kita sudah memasuki tahun 2021, saya berharap kita semua justru punya kerinduan di tahun 2021. Di awal tahun ini, kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengasih Tuhan, semakin hidup takut akan Tuhan, hidup dalam penyertaan Tuhan. Oke, hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan judul, kesempatan istimewa. Kesempatan bagi Anda, Bapak Ibu dimana saja Anda berada. Di awal tahun ini, Tuhan memberikan kesempatan kepada Anda semua. Kepada saya juga, amin. Apa itu kesempatan istimewa? Dan mengapa kesempatan ini menjadi istimewa? Karena begini, kesempatan ini sama sekali bukan berasal dari manusia. Lawong loh Bapak Ibu Saudara Saudari ya, kalau kesempatan itu dari manusia. Contoh nih, ada bisnis kita punya bisnis. Ada kesempatan yang begitu besar. Saya percaya kita akan sangat menghargai kesempatan itu. Nah, apalagi kesempatan ini disebut istimewa, karena kesempatan ini berasal dari Allah sendiri. Dari Allah pencipta langit dan bumi memberikan kesempatan kepada kita. Oleh sebab itu, jangan pernah lewatkan kesempatan ini. Amin Bapak Ibu Saudara Saudari. Nah, kita ini semua diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dengan bedemikian, maka kita ini memiliki kedekatan dengan Allah. Ini semua terjadi ketika kita semua belum jatuh dalam dosa. Nah, tapi ketika hubungan itu terputus karena dosa, maka hubungan itu menjadi rusak, menjadi jauh. Dan kemudian kita butuh yang namanya pemulihan. Nah, kita mau belajar sama-sama di Yohanes pasal yang keempat. Tentang bagaimana kesempatan ini datang kepada seorang wanita yang tidak layak dapat kesempatan yang istimewa ini, tapi dia mendapatkannya karena Allah beranugrah kepadanya. Sama juga dengan kita. Kesempatan istimewa ini diberikan kepada kita. Bukan karena kuat dan gagah kita. Bukan karena semua kemampuan kita, bukan. Tetapi karena Allah bersedia memberikannya kepada kita. Mari kita baca sama-sama di Yohanes pasal yang keempat. Ayat yang keempat sampai ayat yang ke tujuh. Ia harus melintasi daerah Samaria. Ia di sini adalah Yesus. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar dekat tanah yang diberikan Yaakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yaakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Katanya Yesus. Kata Yesus kepadanya, Berilah aku minum. Kalau Anda, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, lihat dari peristiwa ini, tidak ada yang namanya kebetulan. Dalam hidup kita, di mata Allah tidak ada juga yang namanya kebetulan. Dan peristiwa ini terjadi karena kenapa Allah berinisiatif. Dengarkan ini baik-baik Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Selalu dari sisi Allah yang berinisiatif untuk bisa membangun hubungan dekat dengan kita. Itulah sebabnya kesempatan ini menjadi kesempatan yang istimewa. Nah, oleh sebab itu bagian kita adalah begini. Ketika inisiatif, ketika kesempatan itu sudah diberikan dari Allah, maka inilah bagian kita. Apa bagian kita? Bagian kita adalah menghargai dan menyambut inisiatif yang istimewa, kesempatan yang istimewa ini yang dari Allah ini. Dengan cara apa? Dengan cara kita memiliki kerendahan hati dan kerinduan untuk mengenal Allah. Nah, Allah itu dari mulanya tidak pernah berputus asa untuk berinisiatif datang mendekat kepada kita. Karena kenapa? Karena begini, tanpa inisiatif Allah, tanpa Allah bersedia menyatakan dirinya, tanpa Allah bersedia dekat dengan kita, maka mustahil bagi saya, maka mustahil bagi Anda, maka mustahil bagi kita semua untuk kita bisa dekat dengan Allah. Mustahil bagi kita untuk kita dapat mengenalnya. Sama juga dengan peristiwa ini. Kalau tanpa inisiatif Yesus datang ke daerah yang namanya Samaria, bertemu dengan perempuan ini, maka daerah di Samaria mustahil mengalami perjumpaan dengan Allah. Kenapa kesempatan ini menjadi istimewa? Karena begini, dengan usaha kita, apa saja yang kita kerjakan, apa saja yang kita coba untuk kita membangun hubungan dengan Allah, karena dosa membuat kita terpisah jauh dengan Allah, maka menjadi sangat-sangat-sangat mustahil untuk kita bisa dekat, untuk kita bisa mengenal dia, tanpa kalau tidak Allah bisa bersedia menyatakan dirinya, Allah bersedia mendekatkan diri kepada kita, itulah kesempatan istimewa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amen. Ayat 19, kita lompat ke ayat 19, mari kita lihat bersama-sama. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku, bahwa engkau seorang nabi. Dari sini kita melihat begini, ini kalau Anda baca di ayat sebelumnya, Tuhan Yesus itu memaparkan kehidupannya, karena di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi. Sekalipun ditutup-tutupi bagaimanapun dosa di hadapan Allah, bahkan bukan hanya dosa, segala sesuatu dalam kehidupan kita tidak ada yang tersembunyi. Dan ketika itu dinyatakan kepada wanita itu, ya dikatakan begini, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nah wanita ini ketika ditegur, responnya bukan marah, responnya bukan tidak terima. Tapi di sini dikatakan, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi, dia tidak menyangkal semua apa yang Yesus katakan. Semua yang Yesus katakan adalah kebenaran, benar apa adanya. Ia tidak menjadi marah padahal ya banyak orang kalau ditegur oleh orang lain, apalagi temannya, saudaranya, suami atau istrinya. Kalau apalagi hal itu, hal yang baik kadang tidak mudah loh menerima teguran, betul? Kadang egonya tidak enak merasa marah, tidak terima begitu dan sebagainya. Kalau ditegur atau dirasih hati. Tapi wanita ini tidak. Dia tidak curiga dengan apa yang Yesus katakan. Karena begini Bapak Ibu Saudara-saudari, biasanya orang Yahudi itu tidak bergaul dengan orang Samaria. Dan ketika Yesus menegur apa yang dia lakukan, dia tidak curiga juga terhadap hal itu. Karena kenapa? Karena dia punya hati yang terbuka. Dia punya kerendahan hati. Perempuan Samaria ini rindu untuk mengenal siapa pribadi yang berkata kepada dia ini. Kok bisa tahu begitu? Dari mana Bapak Ibu Saudara-saudari, dia bersedia ingin rindu untuk mengenal siapakah pribadi ini? Untuk rindu mengenal bagaimana caranya juga dekat dengan Allah, dekat dengan Tuhan. Yang pertama karena begini, apa yang dia katakan? Dia katakan-dikatakan gini, Tuhan kalau bahasa dari versi King James Version, itu arti katanya adalah Tuhan, Master. Padahal wanita ini belum mengenal siapa yang datang ini. Siapa Yesus ini. Tapi dia memperkatakan hal itu untuk menghormati pribadi yang datang ini. Dan dia disebut, Nyata bagiku, engkau seorang Nabi. Kenapa dia katakan Nabi? Karena begini, dia tidak punya istilahnya gini, dia itu terbatas mengenal pribadi ini, belum disingkapkan. Tapi dia melihat bahwa pribadi ini istimewa. Kenapa istimewa? Karena pribadi ini berhubungan dengan sorga, berhubungan dengan kerajaan Allah. Oleh sebab itu dia sebut, dia tidak tahu bagaimana dia menyebutnya, tapi dia istilahnya terbatas, dia menyebut Nabi. Karena keterbatasan pengenalannya. Yang ketiga, perempuan ini menginginkan apa? Menginginkan pengajarannya lebih jauh lagi dari Kristus Yesus. Bapak-Ibu Saudara, biasanya nih ya, kalau orang itu ditegur, atau dimarahi, atau dinasehatin, oke mungkin tidak marah. Mungkin tidak langsung menunjukkan sikap tidak terima. Tapi dia langsung begini, besok ya, dia menjauh, dia menghindar. Nah tapi wanita ini berbeda. Justru ketika dia ditegur akan kesalahannya, akan dosanya, dia malah datang mendekat kepada Yesus, dan meneruskan percakapan. Karena dia ingin tahu, kok bisa dia tahu semua kesalahanku? Kok bisa dia tahu pribadi ini, tahu semua apa yang aku lakukan, yang tersembunyi yang aku lakukan? sehingga dia ingin tahu, jangan-jangan, ya orang ini diutus dari surga. Dan dia ada kerinduan untuk apa? Untuk bertobat, dia tidak menolak teguran itu. Nah bagaimana dengan kita Bapak-Ibu Saudara-saudari? Ketika kita melihat ada kesempatan ini, kesempatan istimewa untuk kita datang mendekat kepada Allah. Apakah kita menghormati Allah seperti wanita ini? Dalam saat teduh kita, apakah kita sungguh-sungguh mencari dia? Apakah kita saat teduh sungguh-sungguh karena rindu mengenalnya? Kalau belum mari kita belajar dari wanita ini, dari seorang wanita yang tidak mengenal Allah, berubah hidupnya. ketika dia bisa mengenal Allah, dekat dengan Allah, menyembah Allah. Nah didorong dengan kerinduannya untuk mengenal Allah, maka dia punya keinginan untuk, dia harus menyembah Tuhan yang benar. Dan melakukannya dengan cara yang benar. Itulah keinginan dia selanjutnya, oleh sebab itu dia manfaatkan kesempatan ini, mumpung nih istilahnya. ketemu dengan Yesus, dia meminta petunjuk darinya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara Saudari, mari kita manfaatkan kesetiap kesempatan, untuk kita mendapatkan pengetahuan, hikmat, tuntunan, tentang hal-hal yang berhubungan dengan Allah. Jangan sampai kita sepelekan, seringkali di zaman now, zaman sekarang ini, karena sumber begitu banyak, karena kemudahan demi kemudahan begitu banyak. Seringkali kita menyepelekan, untuk apa? Contoh kita bisa dengan gadget kita, di gadget kita, kita bisa baca Alkitab dimana saja loh. Dengan kemudahan seperti itu, seringkali kita menyepelekan. Seringkali kita juga menyepelekan CG, tempat dimana kita bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman, kalau sekarang sekalipun melalui online. Atau juga ibadah, kita berpikir online, jadi kemudian kita menyepelekan, jangan. Karena kenapa itu kesempatan, waktu-waktu dimana kita, bisa mencari hikmat, pengetahuan, tuntunan, sumber, yang berhubungan dengan Allah, dan bagaimana kita bisa mengenal Allah. Jangan sepelekan kesempatan ini. Wanita ini, mengalami kesempatan yang langka, mengalami kesempatan yang istimewa, di tengah bangsanya buta, tidak mengenal Allah yang benar, di tengah bangsanya tidak menyembah Allah yang benar, dengan cara yang benar. Hari itu, dia melihat ada kesempatan istimewa di depan matanya, dan dia menanggapi kesempatan itu, dia tidak menyianyikan kesempatan itu. Bagaimana dengan kita? Jangan sampai, ketika kita sudah menerima banyak kemudahan seperti ini, justru kita menyianyikannya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, orang-orang Yahudi dan orang Samaria, mereka itu, punya banyak perbedaan memang. Tapi begini, mereka sama-sama setuju, bahwa Allah itu harus disembah. Bahkan loh Bapak Ibu Saudara-saudari, orang yang tidak mengenal Allah yang benar pun, berusaha menyembah Allah-Allah yang lain begitu, karena mereka tahu ada satu pribadi, atau jangan sampai mereka tidak menyembah apa-apa. Karena kenapa? Karena urusan dengan pencipta, urusan dengan Allah, urusan keagamaan istilahnya, itu adalah hal yang sangat penting. Nah, tapi yang menjadi perbedaannya disini, wanita ini menanyakan, di mana mereka harus menyembah Allah. Karena begini, ayat 20 kita baca bersama-sama. Ayat yang ke-20. Dikatakan begini, Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Nenek moyang mereka beranggapan bahwa gunung yang ini, tempat di mana dia berada, itu gunung yang suci, tempat menyembah Tuhannya mereka. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah orang Yahudi, orang Israel, percaya bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kemudian di ayat 21, kita baca bersama-sama. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba, bahwa kamu akan menyembah Bapak, bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Di sini dikatakan jelas-jelas lagi, saatnya akan tiba, bahwa kamu bukan menyembah di gunung ini, bukan menyembah di Yerusalem. Karena kenapa? Karena Tuhan sedang mengatakan penyembahan, itu bukanlah hanya tentang tempat tertentu. Menyembah Allah, itu bukanlah hanya tentang tempat tertentu. Ketika statement Tuhan katakan, bukan di sini dan bukan di situ, bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem, Tuhan sedang mengatakan, tidak peduli di mana saja tempatnya, orang dapat menyembah Allah. Orang tidak terikat lagi kepada satu tempat, tidak di sini, dan tidak di sana, tidak di situ, tidak di manapun, tetapi di segala tempat, di mana saja. Karena kenapa? Kehendak Allah adalah, supaya manusia, bisa menyembah Allah, di mana saja, kapan saja. Hal ini Yesus sama sekali tidak, sedang berbicara tentang, tempat ibadah itu tidak penting. Bukan loh Bapak Ibu Saudara Saudari. Bukan tentang itu. Ini bukan yang tetap kita sebut tentang, zaman sekarang adalah gereja. Bukan juga tentang itu. Berarti istilahnya, oh kalau ke gereja tidak penting. Atau beribadah, berkumpul bersama-sama, tidak penting. Bukan. Tapi ini bicara soal membangun hubungan dekat dengan Allah. Ini berbicara soal menyembah Allah setiap waktu. Ini bicara soal kedekatan dengan Allah. Dari sini Tuhan mengatakan begini, untuk zaman kita sekarang ini. Kalau dekat sama Allah, itu jangan hari minggu saja. Kalau dekat dengan Allah atau menyembah Allah, itu jangan hanya di gereja atau di CG saja. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana saja, kapan saja, kita bisa menyembah Allah. Dan itu adalah kesempatan istimewa, untuk kita dekat kepadanya. Tuhan Yesus menunjukkan begini, kita sejak saat itu, kita diberikan kesempatan untuk bisa dekat dengan Allah. Kita diberikan kesempatan untuk mengenal Allah, di mana saja dan kapan saja. Dalam saat eduh kita, pagi atau malam. Ketika Anda bekerja, ketika jam istirahat, Anda bisa menyembah Tuhan. Ketika Anda mengendarai kendaraan, Anda bisa menyembah Tuhan. Di mana saja kita bisa menyembah Tuhan. Saya tahu terlebih lagi di masa sekarang ini, ya kita masih mungkin belum bisa berleluasa, berkumpul bersama-sama, untuk beribadah bersama-sama karena pandemi. Tapi firman Tuhan ini menguatkan kita, di mana saja kita berada. Kita bisa dekat, kita bisa menyembah Tuhan. Karena kenapa? Itu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Amen. Jangan sia-siakan. Hargai kesempatan ini. Yang kedua, poin yang kedua adalah sasaran penyembahan kita, itu adalah Allah kita sebagai Bapak. Bukan yang lain. Penyembahan hanya untuk kepada Allah Bapak kita. Bukan untuk yang lain. Ayat 22 dikatakan begini, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, bangsa Samaria ini, mereka itu betul memang dari zaman dahulu, kenal atau dengar tentang Allahnya, Allah Israel. Mereka berusaha menyembah Allah Israel, tapi karena ketidaktahuan mereka, karena minimnya pengenalan mereka akan Allah, sehingga mereka menganggapnya bahwa Allah Israel, itu sama seperti dewa-dewa setempat di tempat di mana mereka berada. Atau sama seperti bangsa-bangsa yang lain. Sehingga melahirkan apa? Cara ibadah yang salah. Dan hati-hati, cara ibadah yang salah dalam artian tertuju kepada siapa yang salah, itu justru bukan memberkati, mendatangkan berkat, itu justru membinasakan. Karena kenapa? Tujuannya salah. Bukan kepada Allah yang benar. Oleh sebab itu, siapa yang kita sembah? Apakah sungguh-sungguh Allah, ketika kita menyembah Tuhan? Atau keibadah keagamawian kita, kebiasaan kita saja? Atau justru ego kita, supaya kita diterlihat taat? Jangan sampai salah. Karena kenapa Allah harus disembah sebagai Allah? Karena dia adalah pencipta langit dan bumi alam semesta, pencipta kehidupan kita, pemilik kehidupan kita, penuntun kehidupan kita, pemimpin kehidupan kita. Dialah saja satu-satunya yang harus disembah dengan sekenap hati. Dan dikatakan begini, disedangkan bangsa Israel menyembah Allah yang dikenal. Karena kenapa? Karena begini, memang betul melalui bangsa Israel, Allah terus menerus bersedia. Dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, Allah itu tidak putus asa berinisiatif terus menerus. Dari angkatannya siapa? Dari Adam dan Hawa, dari Noah, dari Abraham, dari generasi ke generasi. Tuhan terus bersedia menyatakan dirinya sampai tidak terputus. Supaya kenapa? Supaya Tuhan itu bersedia, berinisiatif untuk dikenal. Baik oleh bangsa Israel dan melalui bangsa Israel. Sampai ke seluruh bumi. Keselamatan dikatakan datang dari bangsa Yahudi. Karena betul, pembawa keselamatan kekal itu datang, yaitu siapa? Yesus. Yang hari itu. Kenapa dikatakan kesempatan itu istimewa? Yesus, Allah putra, Allah yang menjadi manusia, sedang berbicara kepada perempuan ini. Sama juga dalam kehidupan kita. Allah yang menyertai kita. Roh kudus menyertai kita. Begitu dekatnya, ada bersama dengan kita. Halo amin. Jangan sia-siakan. Ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapak menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Poin yang ketiga adalah kita perlu menyembah dengan benar. Yaitu dalam apa? Dalam roh dan kebenaran. Karena kenapa? Karena Allah itu roh. Allah itu tidak terbatas oleh apapun. Allah itu kekal. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari kita juga harus menyembah dia. Bukan dengan daging kita saja. Tapi juga dalam roh. Roh ini mengacu kepada apa? Roh ini mengacu kepada, eh 24 ini kepada roh manusia. Pribadi yang lebih dalam ini. Jadi ketika kita menyembah, penyembahan itu harus mengalir dari dalam ke luar. Betul ekspresi itu perlu. Masa Anda senang ya misalnya anak Anda gitu ya. Apa namanya, Anda berikan sesuatu misalnya. Berikan makanan atau diberikan hadiah. Terus kemudian bilang gini, terima kasih. Terima kasih. Responnya, terima ucapannya betul. Tapi ekspresinya kan tidak begitu. Anda kan senang dia ketika berkata terima kasih. Papa, mama, ya daddy, mami, bapak, ibu begitu kan. Senang begitu kan dengan ketika tersenyum. Ekspresi perlu. Perkataan iya perlu. Tapi itu harus lahir. Jangan sampai terima kasih. Tapi hatinya ini, oh cuma segini. Tidak begitu. Ekspresi perlu. Tapi ekspresi ini harus keluar dari hati kita. Menyembah itu harus dari kedalaman hati kita. Karena kenapa kata roh ini juga dipakai yang menunjukkan untuk apa sifat baru kita. Yaitu apa yang berlawanan dengan daging. Daging itu pengennya ego. Pengennya diri kita sendiri. Kalau kita menyembah hanya untuk diri sendiri. Kita menyembah Tuhan. Untuk cuma tampil saja. Performance saja. Tapi ketika menyembah dari roh, dari dalam. Itu berarti kita menyembah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita menyembah dengan kenapa kita mengucap syukur karena kenapa kita punya Allah yang luar biasa. Bukan karena hanya karena apa yang dia perbuat dalam kehidupan kita. Tapi karena pribadinya dia Allah yang luar biasa. Amin. Dalam kebenaran itu artinya apa? Dalam ketulusan. Kepenaran dalam batin kita itu yang Allah inginkan. Ya tidak pura-pura. Oleh sebab itu Allah menghendaki ibadah yang kita lakukan. Penyembahan yang kita lakukan adalah penyembahan yang sejati. Bukan penyembahan palsu atau rutinitas. Oleh sebab itu jangan terjebak dengan rutinitas. Oke. Nah ibadah itu juga bukan begini. Fokusnya harus kepada Allah. Bukan fokus kepada diri kita sendiri. Kita harus mengarahkan diri ketika kita menyembah Tuhan itu kepada Allah. Bukan kepada diri kita. Aduh lagunya enak enggak ya? Bukan. Sehingga jangan sampai ketika kita beribadah atau menyembah. Motivasinya hanya untuk dilihat orang atau bagus. Atau terlihat taat. Tapi kita harus datang kepada Tuhan dengan kebenaran. Yaitu bicara soal hati yang tulus kepada Allah. Amin Bapak Ibu Saudara Saudari. Karena kenapa? Karena ketika menyembah dalam roh dan kebenaran. Maka kita akan disebut penyembah-penyembah yang benar. Dan saya berharap, saya berdoa. Kita bukan penyembah-penyembah yang palsu. Yang hanya dalam ucapan bibir kita saja. Hanya dari lidah bibir atau ekspresi yang terlihat ini saja. Tapi saya berharap, saya dan saudara-saudari Bapak Ibu. Di mana saja Anda berada. Kita menjadi penyembah-penyembah yang benar. Kenapa? Karena Bapak menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Itu yang dicari Tuhan. Ternyata Bapak Ibu Saudara Saudari. Dari zaman ke zaman. Baik zaman dahulu. Zaman now, zaman sekarang. Dan zaman yang akan datang. Ternyata penyembah-penyembah yang sejati, yang benar itu langka. Jarang. Oleh sebab itu penyembah yang benar inilah yang dicari oleh Allah. Yang diinginkan oleh Allah. Sehingga ayo Bapak Ibu Saudara Saudari. Saya tahu di zaman sekarang ini godaan banyak. Godaan dekat sekali. Di mana apalagi di zaman online ini. Belum lagi kita mengalahkan kemalasan kita. Belum lagi kita mengalahkan ego kita. Dan sebagainya. Godaan yang satu lagi. Yang begitu dekatnya adalah apa? Gadget kita. Yang bisa terkoneksi. Kita lihat hiburan di mana saja. Dan seringkali mengalihkan kita. Untuk kita atau meredupkan semangat kita. Untuk kita dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu di zaman sekarang atau enggak tahu zaman ke depan semakin langka bukan? Tapi Allah mengendaki demikian. Allah rindu. Ada orang-orang yang datang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Karena kenapa? Allah itu roh. Ia adalah akal budi yang tidak terbatas. Tidak memiliki tubuh jasmani. Tidak dapat dilihat dan tidak winasah Allah itu roh. Sifat Allah itu adalah rohani. Oleh sebab itu mengapa? Kita perlu menyembah dia dengan cakra yang rohani juga. Karena begini. Kalau sampai kita tidak menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Maka penyembahan kita atau ibadah kita gagal mencapai tujuan. Mengapa kita menyembah Tuhan? Bisa menjadi sia-sia. Jangan sampai Bapak Ibu saudara-saudari. Halo amin. Yang keempat. Penyembah yang benar itu membawa kepada perjumpaan dengan Allah. Poin yang keempat penyembahan yang benar itu membawa kepada perjumpaan dengan Allah. Ayat 25 Jawab perempuan itu kepadanya. Aku tahu bahwa Mesias akan datang. Yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Bapak Ibu saudara-saudari. Di sini dikatakan aku tahu bahwa Mesias akan datang. Jadi perempuan ini. Betul kalau Anda lihat di ayat-ayat sebelumnya. Dia adalah seorang pendosa. Dia adalah seorang yang sangat-sangat tidak layak. Justru bukankah kita semua yang adalah dulunya pendosa. Sama seperti wanita ini juga yang adalah pendosa. Ingin mengharapkan kesempatan untuk diselamatkan bukan? Ingin mengharapkan keselamatan untuk menerima kasih karunia dari Allah bukan? Ingin mengharapkan adanya Mesias sang penyelamat dari dosa. Sang pembebas dari dosa. Itulah juga yang diharapkan, yang dirindukan oleh wanita ini. Orang Yahudi dan orang Samaria betul seperti saya jelaskan tadi memiliki begitu banyak perbedaan. Tapi mereka punya satu persamaan yang sangat-sangat menonjol yaitu apa? Mereka menantikan Mesias dan kerajaan Allah. Sehingga ketika wanita ini bertemu dengan ini orang atau pribadi yang terkoneksi dengan hal rohani dan sorga. Oleh sebab itu dia menanyakan soal aku tahu bahwa Mesias dia menanyakan tentang sang pembebas. Sang penyelamat. Karena kenapa? Karena begini, dia berkata ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Memberitakan apa? Memberitakan hal yang berhubungan dengan Allah yang benar. Yang berhubungan dengan bagaimana cara beribadah dengan benar. Bagaimana cara dekat dengan benar. Bagaimana cara Bapak Ibu Saudara sendiri membawa kami keluar dari kegelapan. Membawa kami kepada hidup damai, sukacita. Menuntun kami dari kebenaran. Menghapuskan semua kesalahan. Kalau orang tinggal dalam ruangan yang begitu gelap. Sangat gelap apalagi lama dalam kurun waktu, lama sekali. Satu yang dia nantikan adalah terang itu datang. Sama juga dengan wanita ini. Ketika dia lama sekali, begitu lama sekali hidup jatuh bangun dalam dosa. Dia mengharapkan terang penyelamat itu datang. Baik dalam dia secara pribadi maupun juga buat bangsanya. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari bagaimana dengan kita. Mesias sang penyelamat yang bulan lalu kita peringati. Sudah datang dalam kehidupan kita. Sudah dinyatakan dalam kehidupan kita. Apakah kita mau sias ya kan? Kita sepelekan, kita abaikan. Dengarkan ini, mungkin kita sudah terbiasa karenanya. Tapi wanita ini, dia menantikan begitu lama. Bangsanya menantikan. Kenapa? Bangsa ini itu dianggap bangsa kelas kedua. Bukan bangsa istimewa. Tapi dengarkan. Allah secara pribadi datang menemui salah seorang perempuan dari bangsa yang dianggap tidak istimewa ini. Itu adalah kesempatan istimewa. Bagaimana dengan kita? Jangan sia-siakan. Amin. Oleh sebab itu hari ini ketika kita menyembah Allah. Apa yang kita harapkan dari Allah? Bukan berarti salah ketika kita berdoa meminta permohonan kita no. Permohonan kita kita arahkan kepada dia Allah kita. Tapi apakah hanya itu saja? Apakah kita datang karena kita rindu mengenal dia? Menantikan dia pribadinya. Amin. Ayat 26. Kata Yesus kepadanya. Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Yesus tanpa menutup-nutupi. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari kenapa kata ini istimewa? Begini. Di hadapan bangsa Israel. Di hadapan orang banyak. Tuhan tidak berkata akulah sang Mesias. Akulah dia. Baru hanya kepada perempuan orang Samaria ini. Dan kepada orang buta. Yohanes pasal yang ke-9 ayat 37. Hanya kepada dua orang ini saja. Kenapa dikatakan ini istimewa? Dia memperkenalkan dirinya. Hanya kepada dua orang ini saja. Termasuk salah satunya adalah wanita ini. Dia terbuka. Dia memberikan kehormatan. Memperkenalkan dirinya bersedia. Dikenal secara langsung dengan perkataannya. Dengan pengakuannya. Ini menunjukkan bahwa apa? Kepada orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang terhina di hadapan Allah. Siapakah mereka adalah orang yang rendah hati di hadapan Allah. Orang yang bersedia terbuka di hadapan Allah. Mereka akan siap. Mereka akan terima anugerah kesempatan yang istimewa dari Allah. Mereka memiliki kerendahan hati dan keterbukaan ini. Perempuan ini memiliki kesempatan. Dia itu tidak punya kesempatan untuk melihat mujizat Yesus. Dia tidak pernah melihat secara langsung Yesus melakukan mujizat. Tidak loh Bapak Ibu Saudara-saudari. Bukankah pada waktu itu Bapak Ibu Saudara-saudari. Di zaman itu. Mujizat adalah cara untuk meyakinkan orang. Percaya kepada Allah. Percaya kepada hal-hal rohani. Bukankah zaman sekarang juga iya kan? Bukankah orang menunggu menantikan mujizat dulu baru percaya bukan? Kadang begitu. Bahkan kadang ya. Ada orang-orang yang sudah mujizat di depan mata. Tapi memilih terus mengeraskan hatinya. Dan tidak percaya kepada Allah. Siapakah itu? Contoh di Alkitab kita adalah juga bangsa Israel bukan? Tapi juga bukankah di zaman sekarang ini juga. Ada orang-orang yang demikian. Sudah ditolong Tuhan. Berdoa. Mengalami pertolongan Tuhan. Berdoa mengalami mujizat Tuhan. Tapi mujizat tetap tidak membuat hati orang itu percaya kepada Allah. Karena kenapa? Karena mengeraskan hati. Wanita ini tidak mengalami hal itu. Tidak melihat mujizat yang wow spektakuler seperti itu. Tidak melihat ada orang mati dibangkitkan. Tidak melihat kesembuhan terjadi. Tapi wanita ini memutuskan untuk apa? Dia datang mendekat dan rindu mengenal Allah. Bagi orang-orang yang tulus di hadapan Allah. Bagi orang-orang tadi yang tulus datang kepada Allah. Allah menyatakan dirinya. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Tuhan Yesus mengartai. Tuhan Yesus ini bersedia mengungkapkan, menyatakan dirinya. Di tengah orang lain berusaha mencari dia. Pada saat itu orang banyak berbondong-bondong berusaha mencari dia. Dia pergi ke daerah Samaria, dekat daerah Samaria. Sama juga dengan kita di saat ini. Di tengah orang lain banyak yang tidak mengenal Allah. Berusaha mencari berbagai macam cara untuk mengenal Allah. Di saat yang sama kita bisa mengenal Allah. Bukankah itu kesempatan yang istimewa? Sama juga seperti perempuan ini dapatkan. Di saat itu juga Yesus memperkenalkan diri. Aku sedang berkata-kata dengan engkau. Akulah dia. Lewat perkataannya. Dan hari ini bagaimana kita juga mengenalnya? Lewat perkataannya. Dari mana? Dari firman yang tertulis itu. Oleh sebab itu di masa saat-saat ini justru sebaiknya kita membutuhkan firman yang itu. Kita membutuhkan firman Allah. Baca Alkitab kita. Renungkan Alkitab kita dan lakukan itu. Supaya kenapa kita mengalami pengenalan akan dia. Halo amin. Amin bapak ibu saudara-saudari. Dan yang terakhir yang berikutnya. Perjumpaan dengan Allah itu melahirkan kerinduan untuk melakukan kehendak Allah. Otomatis ketika seseorang mengalami Allah ketika seseorang mengalami kedekatan dengan Allah. Seketika seseorang mengalami kasih karunia Allah, diselamatkan Allah. Maka yang keluar adalah ucapan syukur yang sedemikian luar biasa. Seseorang yang merasa tidak layak tapi diampuni. Seseorang merasa selama ini begitu jauh dengan Allah tapi hari ini begitu dekat. Maka yang muncul adalah wujud ucapan syukurnya adalah rindu untuk melakukan kehendak Allah. Sebagai wujud ucapan syukur dan menyenangkan hati Allah. Amin. Ayat 27 dikatakan begini. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya. Dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tidak ada seorang pun yang berkata apakah yang kau kedaki atau apa yang kau percakapkan dengan dia. Ayat 28 lihat ini baik-baik. Maka perempuan itu meninggalkan temayannya. Disitu lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang disitu. Mari lihat disana ada orang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat. Mungkinkah dia Kristus? Itu. Maka mereka pun pergi ke luar kota lalu datang kepada Yesus. Wanita ini tujuannya datang ke situ mengambil air. Menimba air. Tapi dia rela meninggalkan temayannya. Dia tidak lagi memedulikannya. Karena kenapa? Ini sama seperti perumpamaan begini. Dia telah menemukan harta yang terpendam, yang tak ternilai harganya. Barang siapa Bapak Ibu Saudara-saudari kalau kita memperoleh harta yang tak ternilai ini. Yaitu pengenalan akan Kristus. Perjumpaan dengan Allah yang berharga. Maka kita akan rela meninggalkan kehidupan lama kita. Meninggalkan dosa-dosa kita. Meninggalkan masa lalu kita. Meninggalkan segala sesuatu yang menghalangi untuk kita dekat dengan Allah. Hari ini di masa pandemi ini ayo jangan kembali lagi kepada manusia lama kita. Kepada kehidupan dosa. Karena tidak worth it, tidak layak itu ditukar. Dengan kasih karunia yang tak ternilai itu. Harta yang tak ternilai itu. Yaitu Yesus pribadi yang luar biasa. Kasih karunia yang luar biasa itu. Perempuan ini katakan bersungguh-sungguh. Dia pergi ke kota. Karena kenapa? Hatinya penuh. Dengan sukacita dia pergi ke kota. Dia berkata kepada setiap orang yang dia temui. Bisa jadi para pemuka agama. Bisa berjadi toko masyarakat. Pedagang. Siapa saja. Tempat pusat kerumunan. Di pasar. Di mana saja dia berada. Ditemui orang-orang di pinggir jalan. Di lingkungannya. Di sekitarnya. Dia katakan begini. Mari lihat. Di sana ada seorang yang mengatakan. Kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus? Bapak, Ibu, Saudara, Saudari bersaksi. Menceritakan tentang kasih Allah. Itu bukanlah beban. Ketika contoh begini. Kita kagum nih. Terhadap contoh kepada seseorang. Atau kita ini misalnya nih. Kita nge-fans nih. Sama contoh artis atau film ya. Tonton apakah nih drama apa nih ya. Cerita atau dan sebagainya. Pokoknya film yang bagus. Atau barang bagus. Atau resto bagus. Makanannya enak ya. Harganya murah gitu ya. Anda akan otomatis untuk menceritakan kepada orang lain. Apalagi ini wanita ini. Dia kagum dengan satu pribadi ini. Yang berasal dari sorga ini. Yang punya hubungan dengan sorga. Dengan Allah. Mungkinkah dia berkata. Ini dia Mesias. Dia berkata. Mungkinkah dia Kristus itu. Maksudnya dia mempromosikan kepada mereka. Ini loh yang kau cari. Kau mencari Mesias bukan. Kau mencari penyelamat bukan. Sang penebus bukan. Kekagumannya dia akan Allah. Karena lahir dari pengenalannya akan Allah. Dari pernyataannya Allah. Itu membuat dia lidah bibirnya. Dipenuhi dengan hatinya. Dipenuhi dengan kerinduan untuk apa? Bersaksi, bercerita tentang kasih Allah. Bukan beban. Siapa yang hari ini merasa? Memberitakan kasih Allah itu beban. Memberitakan tentang kebaikan Allah itu beban. Berarti kita belum kaku bahkan dia. Buat wanita ini enggak. Dia mengundang. Dia mengajak banyak orang untuk melihat dia yang sangat kaguminya. Yaitu Yesus Sang Mesias. Ayat 31. Sementara itu. Murid-murid mengajak dia katanya. Rabi makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka. Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain. Adakah yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus. Makananku ialah melakukan kehendak dia. Yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Keselamatan orang berdosa itu adalah kehendak Allah. Mengajar mereka. Menunjukkan mereka. Jalan untuk mencapai keselamatan. Itu adalah kehendak Allah. Itu adalah pekerjaannya. Wanita ini melakukan persis apa yang Yesus lakukan. Menunjukkan jalan untuk orang mencapai keselamatan. Keselamatan orang berdosa itu adalah kehendak Allah. Yesus menjadikan pekerjaan ini. Tugas ini yaitu apa? Untuk keselamatan orang berdosa. Untuk membawa orang-orang diselamatkan. Itu bukanlah beban. Tapi itu adalah tugas dan kesenangannya. Bahkan ketika tubuhnya mungkin lelah. Ketika tubuhnya lapar mungkin. Haus dan sebagainya. Tetap ketika dia bertemu dengan begitu banyak orang membutuhkan dia. Dia tetap bersuka cita. Mengalahkan rasa haus dan laparnya. Bahkan ketika dia makan bersama dengan orang berdosa. Dia punya visi disitu. Kenapa dia makan? Dia makan bersama dengan orang berdosa. Karena ingin menyelamatkan orang berdosa tersebut. Semua yang dia lakukan untuk berbuat baik. Untuk apa? Untuk menyelamatkan. Karena itu adalah makanannya. Melakukan kehendak Allah. Bagaimana dengan kita? Dari penyembahan kita kepada Allah. Dari pengenalan kita kepada Allah. Dari pengakuman kita kepada Allah. Kekakuman kita kepada Allah. Seharusnya lahir. Kerinduan untuk kita melakukan kehendak Allah. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari saya undang semua kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman. Jadikan kami penyembah-penyembah yang benar. Karena ini kesempatan yang kau berikan kepada kami. Kesempatan istimewa. Ketika kami menyembah. Ketika kami mendekat. Sebenarnya engkau sudah berinisiatif dekat kepada kami. Tapi ketika kami menyembah. Itu adalah respon kami kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Satu hal yang ku rindu. Berdiam di dalam rumah. Satu hal yang ku rindu. Menikmati baik-Mu Tuhan. Menikmati baik-Mu Tuhan. Menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Dari pada seribu hari di tempat lain. Memu Tuhan. Memuji-Mu. Menyembah-Mu. 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 Kau Allah yang hidup. Dan menikmati. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik ya Tuhan. Menyembah-Mu Tuhan. Menyembah-Mu Tuhan. Menyembah-Mu Tuhan. Memuji-Mu. Menyembah-Mu. Menyembah-Mu. Sekali lagi katakan. Lebih baik ya Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Daripada seribu hari di tempat lain Memujimu, menyembahmu Kau ayang hidup Dan menikmati semua kemurahanmu Biar musik saja yang mengalun Hari ini mari kita datang semua mendekat kepada Tuhan Dimana saja Anda berada Tempat dimana saja Anda berada Itu adalah menjadi kesempatan istimewa Anda bisa datang kepadanya dalam saat teduh Anda Pagi hari, malam hari Dalam saat Anda merenungkan firman Tuhan Saat Anda bekerja dimana saja kita bisa menyembah Tuhan Tapi saya tahu juga ibadah seperti ini adalah sangat penting Harus kuduskanlah hari sabat kata Tuhan Kita harus punya waktu untuk beribadah bersama-sama Berkumpul seperti ini sekalipun saat ini masih secara online Tapi Tuhan juga rindu kita menyembah Dia Dimana saja kita berada Mari tahun 2021 ini Gol kita akhir tahun nanti Sampai akhir tahun nanti Kita adalah penyembah-penyembah yang benar Yang rindu dekat dengan Dia Rindu terus-menerus mengenal pribadinya Hati kita kagum akan Dia Halo Bapak Ibu Saudara Amin Oke dimana saja Anda berada Taruh tangan Anda di dada seperti ini Tuhan Yesus sama berdoa untuk setiap Jemaatmu Untuk Bapak Ibu Saudara-saudari Dimana saja mereka berada Jadikan penyembah-penyembah yang benar Jadikan setiap orang dekat denganmu Tidak menyianyikan kesempatan yang Tuhan beri Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Semakin hari semakin rindu Semakin hari semakin haus Hakan alam Dan semakin hari semakin rindu Dan bersedia melakukan kehendak Allah Menjadi berkat Melakukan hal-hal yang baik Berbuat baik Dan menjadi saksi Dimana saja mereka berada Di dalam nama Tuhan Yesus Hari ini Ini adalah kesempatan yang istimewa juga Di awal tahun ini Saya mengundang untuk Bapak Ibu Saudara-saudari Yang rindu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Seperti perempuan ini Yang tidak layak Merasa tidak layak Apalagi zaman itu Perempuan dianggap lebih rendah Tapi ditemui oleh Sang Mesias Itu adalah kesempatan istimewa Hari ini juga sama Ketika Anda mendengarkan berita ini Firman ini Ini adalah kesempatan istimewa bagi Anda Dimana saja Anda berada Taruh tangan kanan Anda di dada Bagi Anda yang ingin menerima Tuhan Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Ikuti doa saya Tuhan Yesus Terima kasih buat kesempatan yang berharga Kesempatan istimewa Saya bisa mengenal-Mu Engkau Sang Mesias Juru Selamat Sang Penebus Hari ini Aku mau menerimamu Saya mau menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya Jadilah Tuhan dan Raja Ampuni saya orang berdosa Dan mulai hari ini Saya mau menjadi manusia baru Saya menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya Dalam nama Tuhan Yesus Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah Menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda bisa klik link di atas ini Supaya kami bisa memfollow up Anda Oke kita akan tutup ibadah kita hari ini Mari angkat tangan dimana saja Anda berada Siap terima doa berkat Tuhan Yesus hari ini hamba berdoa Untuk setiap jemaatmu Dimana saja mereka berada Terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapak Allah Putra dan Allah Rauh Kudus Yaitu penyertaan Allah Kedekatan dengan Allah Penyertaan Allah Dia Allah yang setia menyertai engkau Yang begitu dekat dengan engkau Biar itu ada kepadamu Mulai saat ini sampai seterusnya Di dalam nama Tuhan Yesus Yang percaya katakan Amen Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari God bless you Terima kasih telah menonton